Kalau anda empamanya gentleman, saya kasih fasilitas, kita debat Fasilitas potong leher, potong leher ya Bawa kitab kami, kita debat, saya sediakan tempat Berani anda tantangan itu? Habis itu potong leher Kalau saya kalah, apa yang anda suruh saya mau Kalau anda kalah, anda berani enggak mengucat dua kalimat sadat, balik lagi Itu apa saya balik? Saya balik, saya balik sama dengan saya masuk neraka Ini saya ada yang rekam ngomong, saya bertanggung jawab ngomong Kalau saya balik ke agama kamu, kalau saya balik ke agama kamu sama-sama dengan Sama saya dengan, bentar berarti di sini Kalau saya balik sama dengan saya masuk neraka Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya Berjumpa kembali dengan saya Pastor Daud Timotius Tampu Bolon Tentunya di channel God Ministry Apa kabar saudara-saudaraku, saya berdoa Saudara-saudara semuanya sehat selalu ketika mengklik video ini Dan Tuhan Yesus memberkati bahkan menyertai saudara dimanapun saudara berada Jadi tanya, boleh tanya apa saja kan? Ya, apa yang ditanyakan? Ya, yang saya penasaran Ini, dalam kolom ini semua murtad din? Atau ada orang muslim? Tidak lahir Tidak, tidak, tidak Oke, oke Ini saya mau tanya dengan Pak Hospa PNGC, ya kan? Anda, Anda apa agamanya? Islam Oh ya, silahkan Gaceh, 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 Bang, Gaceh Kenapa Anda boleh terpleset? Terpleset, kenapa? Kok terpleset? Tanyaannya Nanti-nanti dijawab Nanti-nanti dijawab Belum tanya Siapa yang terpleset? Belum Bentar Bang-bang Bang WLS Partner Jangan bang Jangan tulis seperti itu bang Benar bang Benar Tapi abang jangan tulis begitu bang Nanti dibaca banyak orang bang WLS Lahir Dalam Islam Iman Anda Sudah teguh dari nenek kita ya kan? Jadi, kenapa Anda bisa terpleset? Apanya yang terpleset? Coba, saya nggak paham nih Terpleset itu maksudnya apa? Terlincirkah saya? Kenapa Anda keluar dari Islam? Apa yang Anda pikirkan? Apa yang terpleset oleh Anda? Naza, Islam itu kan abad 13-14 Sebelumnya kalian terpleset kan? Dari agama leluhur Aceh Kok nggak bilang terpleset? Kita menuju kepada kebenaran Kebenarannya begitu Dulu orang-orang Aceh Itu abad 13-14 Sebelumnya orang Aceh apa agamanya? Apa kepercayaannya? Apa kepercayaan orang Aceh di abad ke-12? Itu kepleset nggak? Hah? Dengar Kamu dengar nggak? Abad ke-12, ke-13 Orang Aceh apa agamanya? Sebelum masuk Orang Aceh duduk Sembah patung Sembah patung Sembah patung Sembah kain Marah kau Kau bilang orang Aceh Sembah patung Eh orang Aceh dengar Nenek moyang kita Dibilang sembah patung Sama si Naza Kamu nggak pucat sejarah Kalau gitu Mana ada sembah patung? Orang Aceh Sembah patung Tidak ada orang Aceh Sembah patung Menerima kebenaran Tidak ada orang Aceh Sembah patung Kok agama leluhurnya Nggak tahu Kita sudah masuk Islam Setelah masuk Islam Kita tahu Siapa yang masuk Islam? Bukan patung Bukan lembu Abad ke-12 Tidak ada orang Aceh Apa agama leluhurnya? Saya tanya Fasafat Naza Naza Jangan kau Asbun Siapa yang kepleset? Orang Aceh Abad ke-12 Ke-13 Belum memeluk Islam Apa agama leluhur orang Aceh Sebelum abad ke-13 Bang Fendi Tolong senyapkan dulu itu orang Kau salah Kau salah Orang Aceh jadi Islam Semenjak Kerajaan Samudera Pasai Masuknya pengajaran Islam Melalui raja Proses perdagangan Rempah-rempah Orang-orang Keturunan Non disana itu Menikahi keluarga kerajaan Ini kira-kira kamu Naza Banyak kali orang Orang Aceh yang murtad Nantinya Iya Dipaksa Dipaksa Kana pernikahan Jadi Islam Tuhan itu Allah Tidak Kita belum itu ngomongnya Kau cerita dipleset Kamu cerita kepleset Patung Tidak Tidak ada Orang Aceh yang menyembah Abad ke-12 Abad ke-12 Tak akan terpleset Tak akan terpleset Pak Naza Sudah ngomong kepleset Orang Aceh Tidak ada yang menyembah patung Abad ke-12 Ke-13 Kebawah Jangan kau hina Keterunan Aceh ya Tidak Pak Tidak Pak Anda ngawur Pak Anda mabuk Saya ingat Saya bilang begini Anda bilang begitu Kamu baca Hikayat dari Ali Asimi Pak Hoss Pak Fendi Faham apa yang saya bilang Apa Baca Hikayat dari Ali Asimi Dari Muhammad Dewi Lu tahu siapa Muhammad Dewi Tidak Kau lahir kemarin sore Muhammad Dewi Kau gak kenal Ali Asimi Kau tidak kenal Berlagu kau Orang Aceh Tidak ada yang menyembah patung Tidak ada orang Aceh Yang menyembah patung Yang menyembah lapu Kau datang ke Museum Itu di Bandar Aceh Kau lihat Adakah orang Aceh Sembah patung Jangan kau hina Leluhur Aceh ya Kau lahir kemarin sore Kau lihat Hikayat Muhammad Dewi Kau lihat Buku-buku dari Ali Asimi Apa leluhur bangsa kita Makanya Waktu perang Cumbu Itu memalukan sekali Karena keturunan Raja dibantai Kenapa Karena paham itu Dipaksakan Melalui leluhur kita Dari Samudera Pasai Kita diadu domba Dipaksa ikut seberang Menjadi Tuang bir Tuang bir Lu tahu gak itu Jangan kau hina Leluhur Aceh Sembah patung Sekarang kalian Tuang bir Dimana-mana Kau baca Hikayat Muhammad Dewi Baru kau naik Ke komal ini Kau boleh Cerita apapun Tapi leluhur Aceh Tidak ada Menyembah patung Apalagi Menyembah lembu Tidak ada Tidak ada Ya atau jangan-jangan keluarga Kamu menceritakan Keluargamu itu Seperti itu Naza Silahkan kamu turun Kamu bikin Kamu itu bikin Bikin marah orang Aceh itu Ya udah keluar Dia gak tahu Makna tepung tawar itu Dia gak tahu Makna tepung tawar Oke sebentar Sebentar bang Bang sebentar Siap Nyona apa lamba Apa lamba Apa yang dibilang Sama si Naza itu Benar apa tidak Orang tua Orang Aceh Sembah patung Sembah lembu Assalamualaikum Waalaikumsalam Apakah yang disampaikan Sama si Naza itu Benar Kalau orang Aceh dulu Apa Karena Islam Menjelajah Enggak Enggak Saya tidak tanya Karena Islam Yang saya tanyakan Apakah orang Aceh dulu Seperti yang disampaikan Sini Naza Bukan menyembah patung Enggak Benar Bentar bang Bentar Abang dengar gak Yang disampaikan Sini Naza barusan Saya enggak Enggak fokus sama dia Enggak Kenapa abang Enggak fokus sama dia Nanti kita fokus berdua Abang dengar gak Apa yang disampaikan tadi Karena perdebatan Saya pun gak suka Bukan Bukan berdebat Brother Bukan berdebat Kamu jangan Jangan membela Yang salah Yang saya tanyakan Kamu dengar gak Yang disampaikan sama dia Apakah kamu membenarkan Apa yang dia sampaikan Jangan gara-gara Kamu seiman sama dia Kok bela Yang salah Silahkan Apalah mbak Tidak rela ya Dibilang leluhur Aceh Sumbabatung Untuk apa Makna Isiju Tau isijunya Tanya Tapu Sijuk Rung Nabungong Tujuh Rupa Nah Untuk Jual Ya Leluhur sejarah turun islam kaceh menjelajah ke bumi bukan islam turun bukan sejarah turun islam bukan sejarah turun islam sejarah orang nenek moyang orang Aceh dulu leluhur sumpah patung dengannya apa ini sampaikan tadi ini yang saya pertanyakan dan sama kawan-kawan yang diatas tolong kalau kita ngomong jangan ada bersifat empat lagi kita membahas menutupi kita saling menghargai tolong ini saya minta izin ngomong karena perlu saya ngomong ini sebetulnya kita menebar kebencian apa untuk kegaruhan untuk kekacauan sebetulnya itu yang perlu saya tanya yang pertama yang kedua ini jangan framing bukan itu persoalannya persoalannya dia bilang leluhur aja sumpah patung itu masalah si Najat tadi itu lain ini masalah sama saya gini yang saya naik kemari yang saya pertanyakan karena saya banyak rakan-rakan saya yang agama Kristen sehingga marga-marga pun banyak yang udah jadi family sama saya menganggap saya seperti adiknya abangnya Nah jadi ini yang perlu saya saya tanyakan apa yang mutakan ini kita membuat menebar kebencian apa kegaduhan ini kebencian mana yang saya perlu tanya kebencian mana kebencian mana dari tadi kamu naik ini saya pertanyakan dulu gitu karena hari itu saya udah pernah naik dan ngomong bagus juga ini kita ngomong lagi ini pun ada ya Mas Nabi Rong juga ya terus saya udah minta tolong dan pun udah minta izin sama Mas Fendi ya kalau masalah Mas Fendi membawa nama sendiri silahkan terus nah cuman saya minta izin tolong jangan dibawa-bawa nama Aceh nggak boleh saya tidak akan dengar lagi kamu sekarang kamu sekarang turun saya tidak akan dengar lagi omongan kamu tunggu dulu bukan penting banget omonganmu itu tidak akan no ya kalau kemarin aku dengar no tidak mau dengar kemarin aku dengar hari ini Fendi Aceh tidak akan dengar omongan kau itu sebab apa kamu nggak mau dengar kau ketika teman-teman kau dari Aceh menghina aku kau dimana aku tidak ada mendengar enggak kau dengar makanya kau hadir sekali ya dua minggu dua minggu dua minggu-dua minggu aku ganti nama orang Aceh orang kampung kau itu ya menghina aku bukan gara-gara nama Aceh itu biar kau tahu tapi gara-gara saya percaya kepada Yesus haleluya ya jangan kau bawa-bawa nama Aceh nah kalau kamu suka kalau kamu memang mau kamu pakai apa lamba Aceh pakai siapa yang larang kau kemarin saya menghargai kamu sekarang no kamu tidak lagi Oke Pak lamba Hai habis-habis kemarin saya kemarin saya hargai kamu tapi hari ini sore ini jam 16 lewat 11 saya katakan sama kamu tidak itu masalah kamu enggak hargai itu terserah kamu ya terserah kamu selaku hak saya hak kamu apa-apa hak kamu mengingati anda apa urusannya dengan kamu apa urusannya dengan kamu apa urusannya kebencian bagi kami apa urusannya dengan kamu urusannya karena saya orang Aceh asli darah Aceh saya juga asli darah Aceh kalau kamu asli darah Aceh pulang kemarin kita depan masalah hukum-hukum agama kamu udah sekarang kita depan jangan di sini nanti saya pulang kamu kamu potong leher saya kamu kamu percaya tidak kamu percaya beberapa tahun ke depan beberapa tahun ke depan ya akan banyak orang Aceh yang percaya kepada Yesus kalau anda berarti jentai mencoba balik ke Aceh saya pasir itu itu bukan gentleman bro itu bukan gentleman tetapi itu bunuh diri namanya ya itu bukan gentleman itu bukan gentleman kamu kamu ingat kamu ingat kata-kata saya ya ingat kata-kata kata-kata saya hari ini hari hari Senin pada tanggal berapa ini Bang putih 6 bulan 5 tanggal 6 bulan 5 kamu ingat kata-kata saya beberapa kalau anda gentleman kamu dengar kata-kata saya kalau kamu gentleman buka muka kamu saya melihat muka kamu coba buka buka muka kau Hai panjang jam jantuin nah apa yang apa kenapa kamu aku pikir saya takut saya juga orang Aceh jangan kamu jangan 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 saya jangan jangan saya Hai ah saya tidak pernah takut anak usan mata bui kalian ya nirah lagi aja ya kenapa kalau orang Aceh percaya Tuhan Yesus masuk Kristen Tuhan Yesus itu terserah anda teman letaknya kenapa anda marah saya saya yang marahnya Bang gini dia tahu selak beluk dimana bumi Aceh ini sebagaimana bangsa Aceh ini dia tahu mengapa dia bawa-bawa nama Aceh walaupun dia berbeda agama sekarang menuntut agama Kristen silahkan terserah sama dia saya Tuhan sayang sama Aceh ya Tuhan sayang sama Aceh kamu ingat hari ini umum kamu ingat hari ini omongan sayaальной sejaja kristian tidur-idarni gero2 ikon terus kebencian ini berarti di ucat ataupun dibuat seperti ini biasa saja biasa saja kebenciannya dimana bener-bener bang bentar-bener dimana kebenciannya coba kamu tahu di mana kebenciannya dimana kebenciannya seperti anda ngomong tadi dan seperti pembawaan anda bawa-bawa nama Aceh siapa yang bawa nama Aceh siapa yang bawa nama Aceh siapa yang bawa nama Aceh seperti apa kalau orang Aceh berbalik ke agama lain terus anda tahu terus apa kalau anda empamanya gentleman saya kasih fasilitas kita coba pasirnya potong air kita kami kita debat saya sediakan tempat Anda tantangan itu habis itu kalau saya kalah saya apa yang anda suruh saya mau kalau anda kalah Anda berani enggak mengucap dua kali masadat balik lagi untuk saya balik saya balik sama dengan saya ada masukan Raka kalau saya ada yang rekam ngomong saya bertanggung jawab ngomong kalau saya balik agama kamu kalau saya balik agama kamu sama-sama dengan banyak sama saya dengan ungu bentar berada di sini kalau saya balik sama dengan saya masuk neraka kalau saya balik sama dengan saya masuh neraka kamu tahu itu ya kamu harus tahu kalau saya balik sama dengan saya masuk neraka kamu harus tahu itu ya nah gentleman Oh gentleman gentleman berani menentu agama sesuatu kita harus berani untuk membuka apa arti Alif Lamin sore ini saya jadi Islam apa arti Alif Lamin berani enggak yang saya bilang kalau masalah anda mau masuk Kristen silahkan apa arti Alif Lamin sore ini saya balik ada hak semasi-masi manusia ini hari ini saya balik Hai apa arti Alif Lamin hari ini saya balik apa arti Alif Lamin hari ini saya secara hukum agama anda tidak karena tuntuk masuk ke masuk ke agama lain eh buk arti Alif Lamin dah li kalbullah rohibah fihi hudalil mutakin buk arti Alif Lamin kurangnya kutamu Islam lom menyedak pak saranya hai apa dekat dama Islam karena semua kena Hai buk arti Alif Lamin berarti Alif Lamin apa arti Alif Lamin coba arti Alif Lamin coba apa sore ini saya kembali jadi Islam ya ya benar-benar ya 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 Oh oke 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 Oh Tuhan Yesus tolong Oh ya 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 Oh bener-bener ya 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 nanti saya balik wamin nanti saya ketemu kita kita nanti ketemu ya siap-siap ya 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 nanti kita ketemu ya nanti kita ketemu di Aceh kita kita sambil makan satipan sati matang lompang dua nanti ya kita sambil makan sati matang nanti kita mak kita mak kita ketemu ya sambil ngopi ya ya sambil ngopi nanti ya apa arti Alif Lamin ditanya Archi Alif Lamin ke apa hari ini juga kami kembali coba coba Alif Lamin apa artinya sore ini saya jadi Islam lagi apa arti apa artinya Alif Lamin coba apa arti Alif Lamin apa arti Alif Lamin apa arti Alif Lamin coba Dhalikal bula roibah fihi hudalil mutakin apa arti Alif Lamin Ayo Ayo apa arti Alif Lamin tunggu mengomong-mengark space liplah Sog mengomong-ngong asam.. elected sanglong kebencian Nana nyongicer dingin saya ngomong sama tolong dipelajari kita gak perlu membawa menebar kebencian masalah membawa hukum agama kita masing-masing itu silahkan tapi jangan bawa menebar kebencian alif lamin dan mengucapkan terima kasih banyak buat kesedihan saudara untuk menyaksikan video ini dari awal sampai akhir dan tetap semangat saudara-saudara sampai jumpa di video berikutnya Tuhan Yesus memberkati Shalom